Wagi Min, warga desa Pranggong, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah, sukses dengan usaha pembihitan pohon pisang kafendis. Usaha yang dimulai sejak awal pandemi COVID-19 ini terus membesar, dan saat ini telah memperkejakan 5 orang yang berasal dari lingkungan desanya. Ide awal usaha bermula saat pandemi banyak waktu di rumah dan banyak lahan kosong di daerahnya, lalu mencoba untuk menanam pohon pisang kafendis untuk dijual buahnya. Namun, permintaan pasar yang tinggi justru bibit pohon pisang hingga beralih menjadi usaha pembihitan. Karena pembihitan, bonggol pisang yang sudah keluar tunasnya dipisahkan. Setelah tunas terpisah, lalu dicuci hingga bersih untuk menghilangkan jamur yang menempel. Setelah dimasukkan ke polybag ukuran 20x30 dan diberi tanah, lalu dikarantinah hingga berumur 2,5 bulan dan baru bisa dipasarkan. Untuk satu tunas dijual antara 15.000 hingga 22.000 rupiah. Dalam satu bulan, Wagimin bisa mendapatkan omset hingga 8 juta rupiah. Isi awalnya kami mencoba itu awalnya kurang lebih seribu. Seribu kami tanam, kami tanam dan kebetulan permintaan bibit itu banyak. Permintaan bibit banyak, nah otomatis kami ambil kesimpulan. Berarti ini harus kita kembang biakkan. Setelah daripada panen, kita dongkel semuanya. Yang kecil-kecil kita polybag, kita semai, kita karantina untuk ditanam lagi. Yang bonggolnya gede kita sendirikan. Kita semai dengan cara pecah bonggol. Otomatis ini untuk memperbanyak, mengembang biakkan daripada bibit tersebut. Permintaan. Kini usaha pemibitannya sudah merambah wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, Enyus, melaporkan.